Baik, tanggal Ya, kalau enggak 29 ya 30 Kalau sekarang 30 berarti besok bu Puasa Tapi kalau sekarang 29 besok belum tentu Puasa, gitu aja Maka Untuk memastikan apa ya, nanti sore lihat Ada orang-orang ahli Yang nanti sore itu Melihat hilal Kalau tampak ya wos Pasal Tapi kalau hitungan kita hari ini 30 ya Mau enggak mau pasti Puasa, berarti lihatnya kemarin Kalau hitungan kita hari ini 30, berarti lihatnya Kemarin maghrib Kalau kemarin maghrib enggak tampak Ya hari ini Tapi, wallahualam ya, ini masalahnya Ada perbedaan Perbedaan kalender Hisapnya, kalau kandilnya Hisapnya beda, otomatis juga beda Kalau yang hari ini 30, berarti kemarin Melihat Enggak tampak Hari ini dia Sempurna kan Berarti besok puasa kan Tapi kalau hari ini 29 Ya kita lihat Kalau tampak berarti Besok puasa Tapi kalau tidak Mau enggak mau Kita puasanya hari Ahad Wallahualam bisawab yang jelas Wemenang masalah ini Ada di tangan Ulil Amr Dalam hal ini adalah pemerintah Yang diwakilkan kepada Kementerian Agama dan Muih Serta wakil-wakil dari Ormas Islam Kita tunggu saja ya Enggak usah ribut Enggak usah bingung Kita tunggu pengumuman Ditutuk palu Sakit Karena diketok Besok puasa Puasa Hari Ahad Puasa Hari Ahad Insya Allah demikian Baik Demikian Sekelas info Dan Pagi hari ini kita lanjut Masih doa Doa Dan zikir Zikir Sebelum Sebelum Tidur Ya sebelum Tidur Nomor berapa mas Terakhir yang kita baca kemarin Eh Ya bener Nah Itu dia Nah Nomor berapa Yang kita baca Itu dia Makanya saya selalu Memberikan pengantar Agak lama itu Supaya fokus Ternyata Kita baca 107 Loh kok 131 Yorah nyambung 121 212 Halam Jangan kebalik Ini kan Angka-angka Cantik Itu kan Yang sekarang Lagi marak Di luar Baik 107 Nomornya Kalau di halaman 131 Itu di buku Arabnya Di buku terjemahnya 215 Iya 215 215 itu mas Doni Dua halaman Sebelumnya Itu 21 Mas Doni Pikirannya gitu aja Tayyip Kita baca ya Masih Melanjutkan Setelah kemarin 106 itu Membaca Subhanallah Berapa kali Eh 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 Ya sama Seperti kalau kita Selesai Salat Fardu Salah satu bacaan kita Adalah Zikir Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 Kan boleh Ini variasinya Kalau 33 Ditambah Kalimat Tawahid Jadi kalau 34 Yang tidak usah Dikasih Tambah Kalimat Tawahid 107 Kita baca Yaitu doanya Allahumma Rabbassamawati Sab 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 Itu Di Arabnya Itu ada waw Wawnya Dicorat Rabbassamawati Sab Wawnya Tidak ada Jadi bukan Rabbassamawati Wasab Tapi Rabbassamawati Asab Jadi Wawnya itu Dicorat Warabbal Ardi Warabbal Arshil Azimi Rabbana Warabba Kulli Shai'in Faliqal Habbi Wannawa Jadi Supaya betul Bacaannya Munzil Attawrati Wal Injili Wal Furqan A'udhu Bika Min Shari Kulli Shai'in Anta Akhidu Bi Akhidun Anta Akhidun Bin Asiyatih Allahumma Anta Awalu Falaysa Kablaka Shai'in Wa Anta Al-akhir Falaysa Ba'adaka Shai'in Wa Anta Zahiru Falaysa Fawqaka Shai'in Wa Anta Al-batinu Falaysa Dunaka Shai'in Iqdi Annadayna Wa Aghnina Minal Faqr Alhamdulillah Alhamdulillah Lupa Mas Saya tutup Di sini Ternyata Bawah Ada Meg Malah Tambah Banter Saya kira Ini Saya menghindar Menghindar Dari satu Dapat yang Lain Itu Kalau dua Mas Masalahnya Ini Syarat Asik Kalau satu Ya Waislah Baik Itu ya Salah bacanya Tolong Salah tulisnya Maaf Tolong Diperhatikan Mari kita Artikan Allahumma Itu artinya Sama dengan Ya Allah Allahumma Panggilan Kita menyuruh Memanggil Allah Subhanahu Tuhan Tujuh Langit Itu tujuh Jadi Langit itu Tujuh Lapis Sebagaimana Bumi Juga tujuh Lapis Ya Allah Tuhan Langit Yang tujuh Tuhan Bumi Maksud Tuhan Di sini Adalah Itu Persemahan Kata Allahumma Ya Jadi Tidak ada masalah Karena itu Padanan yang Paling Dekat Di bahasa kita Tetapi Yang perlu Diperhatikan Adalah Maksudnya Apa Supaya Apa Supaya Paham Manti Kalau kita Tidak ada masalah Untuk Bukan Paham Bahasa Arab Semua Ya Tapi Kalau Untuk Sampaikan Ke Masyarakat Ya Allah Ya Tuhan Kami Dan Tuhan Segala Sesuatu Jadi Orang itu Mengakui Atau Tidak Tuhan Mereka Siapa Allah Begitu Masalahnya Meskipun Sebagian orang Menganggap Tuhannya Mungkin Hewan Mungkin Tumbuhan Mungkin Batu Mungkin Orang Mungkin Jin Mungkin Malaikat Itu kan Perkiraan Prasangka Dugaan Angan-angan Dan Keyakinan Mereka Yang keliru Tapi Anda Tahu Atau Tidak Sadar Atau Tidak Tuhan Kalian Siapa Allah Subhanahu Atala Karena Tuhan Tuhan Yang kalian Kasih Padi Padi Itu Bulirnya Bulir Tunggal 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 Belah Coba Beras Itu Mesti Tunggal 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 Allah Membelah Tumbuhan Sehingga Bisa Tumbuh Dari Biji Biji Luar Biasa Tidak Bisa Kita Jinan Pernah Mikir Belah Pari Ya kan Bisa Pakai Alat Teknologi Canggih Pari Dipelah Bukan Ditukul Bisa Coba Anda Belah Nah Itu Tapi Allah Subhanahu Wattala Membelah Allah Zat Yang Menurunkan Tawrat Injil Dan Al-Furqan Wallahu A'lam Bisob Ini coba Dicek Saya tidak Membawa Pembanding Diterjemahanku Al-Quran Sedangkan Di Buku Furqan Saya Belum Sempat Membaca Pembandingnya Ada yang Bawa Kisinal Muslim Selain Ini Coba Dicek Diaplikasi Kadang Bisa Jadi Disini Al-Furqan Disini Al-Quran Enggak Artinya Di dalam Lafal Ini Yang Dipakai Yang betul Yang Coba Dicek Ini Karena Dibat Imam Muslim Coba Dicek Yang Menurunkan Attawrat Yaitu Kitab Yang Diturunkan Kepada Nabi Musa Alayhi Salatu Assalam Wal-Injil Yang Diturunkan Kepada Nabi Isa Al-Furqan Atau Al-Quran Diturunkan Kepada Furqan Nah Berarti Tolong Kalau tadi Di Arab Aslinya Wawunya Ketambahan Itu Dicoret Ini Juga Dikasih Cintang Dikasih Al-Furqan Caranya Begitu Supaya Kita Bisa Menyesuaikan Disitu Di Bawah Perhatikan Munzilat Taurati Wal-Injil Wahuma Ismani A'jamiyan Nah Ini dia Taurat Dan Injil Itu Bukan Bahasa Arab Aslinya Jadi Taurat Dan Injil Itu Bukan Bahasa Arab A'jam Itu Bahasa Asing Ini Bukan Bahasa Arab Maksud Jadi Apa Namanya Dari Kata Pemantik Api Disitu Sesuatu Yang Bisa Memantik Munculnya Cahaya Atau Sinar Mengapa Taurat Disebut Taurat Lianahu Qad Zahara Bihin Nur Wadziya Wabani Israel Wa Mentabi Tabah Karena Taurat Ini Memberikan Cahaya Dan Sinar Bagi Bani Israel Dan Orang-orang Yang mengikuti Mereka Cahaya Dari Allah Subhanahu Ta'ala Petunjuk Dan Cahaya Kata Injil Berasal Dikata An-Najil Sumya Bil-Injil Kitab Injil Disebut Injil Lianahu Azharad Dina Ba'dama Daras Karena Menampakkan Kembali Agama Ini Setelah Lama Seperti Hilam Kayak Sudah Dilupakan Dulu Sudah Orang Jauh Dari Agama Lalu Allah Berikan Kitab Injil Untuk Menampakkan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Quran Adalah Sebuah Nama Wahyu Yang Diturunkan Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Berasal Dikata Kara'a Kata Kara'a Salah Satu Kata Kara'a Itu Adalah Mengumpulkan Jadi Kata Kara'a Itu Salah Satu Artinya Mengumpulkan Sumiyal Quran Disebut Al-Quran Lianahu Yajima'ul Hurufa Wal Kalimat Karena Al-Quran Itu Mengumpulkan Apa Kata Dan Kalimat Ada Ini Kalau Kita Buka Al-Quran Kita Buka Lalu Ada Dua Sampul Penutupnya Di Antara Dua Sampul Itu Di Dalamnya Terkumpul Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diranggah Dalam Kata Kata Dan Kalimat Kalimat Itu Dia Al-Quran Begitu Pula Mengumpulkan Hukum Hukum Di Dalamnya Mengumpulkan Hukum Hukum Juga Berarti Kara'i Membaca Karena Al-Quran Diturunkan Supaya Dibaca Bukan Hanya Dikumpulin Ditutup Kumpulan Hukum Kumpulan Kisah Kumpulan Perintah Larangan Kumpulan Penjelasan Berita-berita Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Alam Gaib Dan Seterusnya Sorgan Raka Dan Seterusnya Kumpulan Kata-kata Kalimat Kalimat Dan Untuk Dibaca Kemudian Ada kalimat Aku berlindung Kepadamu Ya Allah Dari Segala Sesuatu Dari Segala Sesuatu Yang Angkau Pegang Ubun-ubunnya Segala Sesuatu Yang kau Pegang Ubun-ubunnya Aku berlindung Dari Kejahatan Segala Sesuatu Yang kau Pegang Ubun-ubunnya Disitu Penjelasannya Kinaya An Tamakkunihi Minal Makhluqat Ini menunjukkan Bahawa Allah Itu Benar-benar Menguasai Seluruh Makhluk Yang gede Maupun yang kecil Yang tampak Maupun tersembunyi Tidak ada Satu Makhluk Yang tidak Berada Di bawah Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semua Makhluk Di bawah Kekuasaan Di bawah Pengaturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan semua Allah yang menciptakan Semuanya Allah yang memiliki Semuanya Allah yang Menguasai Semuanya Allah yang Mengatur Wa Anahum Tahta Kudratihi Wa Kahrihi Wa Salata Wa Sultanih Semua Berada Di bawah Kekuasaan Dan Kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalimat berikutnya Allah 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 Ya Allah Engkau lah Zat yang Maha Awal 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 pertama Tidak ada yang Barang dengan Allah Tidak ada yang sebelum Allah Begitu pula Engkau adalah Zat yang Yang maha Akhir Ketika seluruh Makhluk Nadi Hancur Binasa Maka hanya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Tetap Abadi Tidak ada sedikit pun Terkena Kehancuran Allah Maha Tinggi Allah Maha Tinggi Dak ada yang Mendahului Sebagaimana pula Allah Maha Tinggi Yang tidak ada yang Sesudah Allah Subhanahu Wattal Anil Intiha Ketika belum ada Sesuatu Allah Sudah ada Ketika sesuatu Sudah tidak ada Allah Mesti ada Antal Al-Awwalu Falaysa Qablaka Shai'un Wa Antal Akhiru Falaysa Ba'daka Shai'un Wa Antal Zahiru Falaysa Fauqaka Shai'un Engkau Zat yang Maha Zahir Yang Maha Kuasa Yang Maha Tinggi Makna Zuhur Al-Qahru Wal-Ghalaba Wa Kamal Al-Qudra Artinya Yang Maha Menguasai Mengalahkan Dan Memiliki Kekuasaan Yang Sempurna Faka'ana Qawlahu Sallallahu Alaihi Wasallam Falaysa Fauqaka Shai'un Tafsiran Laha Sebagai Tafsir Dari Kata Wa Antal Zahir Tafsirnya Apa Falaysa Fauqaka Shai'un Waqila Az-Zahir Bi-Ayatihi Albahirati Dalati Ala Wihdaniyatih Warububiyyatih Ada juga Yang Menyatakan Bahwa Kata Az-Zahir Artinya Allah Zat Yang Maha Menguasai Zat Yang Maha Ditinjau Dari Tanda Tanda Ayat Ayat Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang berupa Seluruh Makhluknya Ini Baik yang Di atas Maupun Di bawah Yang besar Maupun Yang kecil Dengan melihat Seluruh Ciptaan Allah Makhluk Allah Ini Kita Yakin Bahwa Allah Maha Kuasa Maha Besar Maha Tinggi Maha Sempurna Seperti Itu Ada juga Yang Mengatakan Waqila Al-Alim Bil Khafiyyat Al-Zahir Artinya Zat Yang Maha Mengetahui Seluruh Perkara Gaib Seluruh Perkara Yang Tersembunyi Qawluhu Sabda Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Berikutnya Tadi Wa Antal Batinu Falaysa Dunaka Shai'un Engkau Zat Yang Maha Batin Yang Tidak Ada Yang Dibawah Satupun Al-Muhtajib An Khalqih Alladhi Laysa Waraka Shai'un Yakunu Abtan Minka Tidak Ada Yang Lebih Sembunyi Daripada Allah Subhanahu Allah Maha Lembut Maha Mengetahui Perkara Yang Kecil Yang Lembut Allah Maha Tau Tidak Ada Siapapun Yang Lebih Maha Mengetahui Perkara Yang Tersembunyi Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yakdiru Hadun Ala Idraki Zatika Ma'akamali Duhurika Bahkan Tidak Ada Satu Makhluk Pun Tidak Ada Satu Hamba Pun Yang Bisa Mengetahui Hakikat Zatmu Ya Allah Kita Yakin Allah Ada Ada Tapi Tidak Ada Yang Bisa Mengetahui Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Deteksi Apapun Tidak Akan Bisa Tapi Kita Yakin Allah Itu Ada Tidak Tidak Salah Baca Al Alim Bil Khafiyyat Yang Lain Juga Menatakan Bahwa Allah Al-Batin Artinya Zat Yang Ma'ah Mengetahui Perkara Yang Rahasia Yang Sangat Tersembunyi Kemudian Setelah Kita Memuji Allah Subhanahu Wata'ala Ingat Dalam berdoa Salah Satu Adabnya Menyanjung Memuji Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Dalam surah Al-Fatihah Disini Juga Dari awal Dan seterusnya Tadi Semua Menunjukkan Pujian Sanjungan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Menyebut Nama Nama Dan Sifat Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Tinggi Lagi Maha Sempurna Baru Kemudian Memohon Kepada Allah Perhatikan Kalimatnya Singkat Jadi Berdoa Itu Banyak Memujinya Disini Malah Daripada Permintaannya Ini Permintaan Yang Ringkes Tapi Merantasi Ya Baik tanggung jawab Beban atau hutang Kepada Allah Maupun Tanggung jawab Hutang Atau Beban Kepada Orang Lain Karena Itulah Jemaah Tugas Kita Kita Punya Kewajiban Kepada Allah Kita Mohon Kepada Allah Supaya Diberi Kemudahan Diberi Pertolongan Diberi Taufik Supaya Bisa Menunaikan Kewajiban Kepada Allah Kan Kewajiban Kita Seperti Hutang Orang Misalnya Puasa Dia Tidak Puasa Pada Waktu Ramadhan Dia Punya Tanggungan Punya Hutang Dia Mesti Dibayar Itu Tanggungannya Kepada Siapa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Orang Punya Pinjam Ini Pinjam Itu Dia Punya Tanggungan Dia Mesti Bayar Kepada Yang Meminjamkan Sesuatu Kepadanya Jadi Ini Kita Mohon Kepada Allah Agar Allah Memberi Kemudahan Kita Untuk Melunasi Melaksanakan Menyelesaikan Seluruh Hak Allah Kewajiban Kita Kepada Allah Maupun Hak Sesama Kewajiban Kepada Sesama Manusia Termasuk Kewajiban Seorang Suami Kepada Istrinya Seorang Suami Kepada Seorang Ayah Kepada Anaknya Seorang Anak Kepada Orang Tuanya Seseorang Kepada Saudaranya Pemimpin Kepada Rakyat Apalagi Dulu Berjanji Misalnya Oh Tidak Berjanji Ada Haja Ada Yang harus Ditunaikan Apalagi Berjanji Jangan Sampai Kau Yang Berjanji Kau Ya Pokoknya Dek Kalau Kau Mau Jadi Istri Kedua Aku Beres Cuman Gitu Ngertinya Beres Kepet 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 Mobil Kepet Apa Nafkai Sebulan Berapa Mas 10 Juta 5 Juta Cukup Ya Kalau Bisa 5 Juta Cukup Beres 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 Ya Allah Janganlah Jangan Begitu Ditambuhan Kepada Allah Supaya Allah Memberi Kemudahan Kita Untuk Menonaikan Tugas Dan Tanggung jawab Kita Oleh Karnanya Kalau Orang Kuat Orang Sah Nika Nika Mas Didi Ya Nenya Kuat Rasah Nika Serah Nika Nika Kuat Orang Kuat Tak Serah Tawarkan Tawarkan Maksud saya Serahkan Saya Tak Tawankan Ke Teman Teman Ini Gitu Loh Bukan Tak Pek Dwi Boten Wah Kek Pek Dwi Rauleh Mas Gue Ustaz Yang Ape Ape Buat Semuanya Yang Bagus Bagus Ustaz Yang Paling Ape Lanjut Kau Luhu Nah Ini Dia Lunasi Seluruh Tanggunganku Tanggungannya Kepada Allah Tanggungannya Kepada Sesama Wa Aghnini Minal Fakir Ya Allah Dan berilah aku Kecukupan Jawakan aku Dari Kefakiran Jadikanlah aku Orang yang kaya Dan jawakan aku Dari Kefakiran Kaya hati Ya Cukup harta Supaya kita Tidak minta-minta Ya Jadi kaya Kaya itu Tidak harus Duitnya Sekian Triliun Apalagi cuman Kaya Abal-abal Ya Sekarang ada istilah Apa mas itu? Istilah yang lagi viral Ternyata itu ditangkapin Itu duitnya dari mana? Tidak jelas Jadi kaya itu Saya tidak tahu ya Istilah mereka crazy Gila Betul Kan gitu ya Wah Soke gila Ya Kalau pun ada kaya Itu bukan Ngumpulin harta ya Orang kaya itu Orang yang suka Memberi Ingat Hakikat orang kaya Bukan orang yang Suka ngumpulin harta Kalau anda ngumpulin Berarti anda butuh tidak? Butuh tidak? Kalau anda butuh Miskin Apa kaya? Allah tidak butuh Siapapun Karena Allah Maha kaya Kadang kaya Orang butuh Tapi ketika Anda masih butuh Apalagi ngumpul Kayak yang lain Berarti anda masih miskin Ketika anda surah Wah kok Giditnya Peng Motor Yang bayaran Kredit Ketika 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 Itu namanya Melekoto Jadi Hakikat orang kaya itu Orang yang suka Memberi Maka Masya Allah ya Kaitannya dengan Doa ini Jangan harapkan Atau jangan dibayangkan Kekayaan itu Mesti Dalam bentuk Harta yang banyak Jamaah Tidak ada Jaminan orang Yang hartanya banyak Lalu dia Bahagia Lalu dia Betul-betul menjadi Orang kaya Lihat Dari Abdullah Ibn Abbas Dalam hadis Yang sering kita baca Karena Rasulullah S.A.W. Ajwadannas Nabi itu Adalah sosok Pribadi orang Yang paling dermawan Mungkin selama ini Kan ngerti kita Nabi kan orang yang miskin Rumahnya aja Pendek Sederhana Gak punya ini Iya Tapi belum paling kaya Karena apa Hartanya habis Untuk Fisabilillah Itu persoalannya Beliau sendiri Tidak butuh Secukupnya Sekedar operasional Iya Apalagi Ketika bulan Ramadhan Waka'ana Ajwadu Ma yakunu Fi Ramadhan Dan lebih dermawan Lagi ketika Pada bulan Ramadhan Hina Yalkahu Jibril A.S.A.W. Ketika Beliau sudah ditemui Oleh Malaikat Jibril Waka'ana Jibril A.S.A.W. Yalkahu Kula Lailatin Fi Ramadhan Hatta Yansalih Karena setiap malam Ramadhan Malaikat Jibril Itu mendatangi Nabi S.A.W. Sampai selesai Ramadhan Apa Ya'aridu Nabi S.A.W. Alayhi Al-Quran Nabi Menyatorakan Bacaan Al-Quran Kepada Malaikat Jibril Tadarus Maka'ana Tadarus Dan Ketika Malaikat Jibril Sudah datang Kepada Nabi Kana Ajwad Minar Rihil Mursalah Nabi Itu lebih Dermawan Daripada Angin Yang selalu Bergerak Bertiup Angin Itu membuat Manfaat Coba Nggak ada Udara Nggak ada Angin Yang bergerak Kita nggak bisa hidup Dengan sebab itu Allah memberi kita kehidupan Bernafas Ya Atau Bunga-bunga itu Dengan sebab Angin Allah membuat dia Tersebukkan Penyerbukan Ada hewan Ada yang lain Ada kapal Dan Angin yang bertiup itu Memberikan manfaat Bara semuanya Orang baik Dikasih Orang jahat Dikasih Hewan Dikasih Tumbuhan dikasih Siapa saja dikasih Begitulah Dermawan Nabi Bilkhair Dermawan dalam Segala hal Kebaikan Nah kebaikan itu Tidak mesti dengan Dalam bentuk Duit Ada Dermawan Dengan ilmunya Dermawan dengan Pikirannya Dermawan dengan Tenaganya Dermawan dengan Waktunya Dermawan dengan Hartanya Dermawan kasih sayangnya Ya Masya Allah Dermawan maafnya Masya Allah Kita tidak punya Apa-apa Tapi kita suka Memberi maaf Wah itu Paling Paling disayang Sama orang Ketika apa Kita suka Memberi Maaf Ya Tapi kalau kita Ini sidik-sidik Nonton Sudah Bakhil Ini Itu Mesti Dibenci Orang Dermawan Seperti Apalagi Ketika kita Punya Harta Lalu Kita Dermawan Ya Dermawan Dan Dermawan Itu yang Paling Pertamanya Yang Wajib-wajib Kepada Istri Kepada Ana Jangan Sampai Kepada Istrinya Util Tapi Kalau Bok Biasanya 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 Loman Bok Rada Oh Ya Allah Pesen Misalnya Sini Dikata apa Ada Mie Itu ya Nyayang Pesen Mas Nanti Pesen Porsi Jumbu Yang Spesial Terus Diantarkan Ke ini Alamatnya Tapi Jangan Bilang Dari Siapa Siapa Yang Ketiga Dicari Siapa Rumahan Ya Allah Ya Allah Sa-sa-e PHT Latihan Ya Allah Jangan Ya Jangan Seperti Kalau Mau Dermawan Dermawan Bagi Ada Penghasilan 5 juta Ya Dua setengah Untuk Satu Dua Selesai Resmi Misalnya Jangan main Belakang Seperti Ini Contoh Kembali Masalah Dermawan Kaya Mohon maaf Kaya itu Orang yang Suka Memberi Jangan Sampai Kita Minta-minta Kepada Selain Allah Jangan Sampai Kefakiran Kita Membuat Kita Jatuh Harga Diri Kita Ya Jangan Sampai Kefakiran Itu Membuat Kita Jatuh Kewebawaan Kehormatan Dan Harga Diri Kita Karena Memang Kita Butuh Jangan Sekedarnya Jangan Sampai Kita Terhina Gara-gara Gara-gara Minta Minta Kepada Selain Allah Maka Kita Mohon Kekayaan Kepada Allah Kecukupan Itu Doa Yang Bisa Dibaca Sebelum Diduka Allahumma Rabbassamawati Sabi'i Warabbal Ardi Warabbal Arshil Azim Rabbana Warabba Kulli Shai'in Falikul Habbi Wanama Munzil Al-Tawrati Wal-Injili Wal-Furqan A'udh Bika Min Shari Kulli Shai'in Allahumma Antal Awalu Falaysa Qabla Kasyi'in Wa Antal Akhir Falaysa Ba'daka Shai'in Wa Antal Zahir Falaysa Fauqa Kasyi'in Wa Antal Batinu Falaysa Dunaka Shai'in Iqdi' Anni Dain Wa Aghnini Minal Faqh Itu Bisa Dibaca Berikutnya 108 108 Lebih pendek Alhamdulillah Illadzi At'amana Wasaqana Kalau tadi Ritma Muslim Hadisnya Dibat Imam Muslim Hadisnya Dibat Imam Muslim Yang 108 Juga masih sama Dibat Imam Muslim Alhamdulillah Illadzi At'amana Wasaqana Wa kafana Wa awana Fakammimman La kafia Lahu Wala mu'wi Segala puji Hanya bagi Allah Sanjungan Pujian Ya Semuanya Hanya untuk Allah Siapa itu Allah Alladzi At'amana Yang memberi Kita makanan Wasaqana Yang memberi kita Minuman Dengan segala bentuknya Wa kafana Yang mencukupi kita Wa awana Dan yang melindungi kita Memberi kita tempat tinggal Menyayangi kita Mengapa Fakammimman La kafia Lahu Wala mu'wi Karena betapa banyak orang Yang tidak ada yang mencukupi dirinya Dan tidak ada yang melindungi dirinya Hidupnya serba kekurangan Tidak punya ilmu Tidak punya iman Tidak punya kecukupan Kemana-mana Lalu gak punya tempat berteduh Tidak punya tempat tinggal Alhamdulillah Ya Meskipun kalau Hujan deras bocor Alhamdulillah Kan punya tempat berlindung Yang bocor kan paling satu dua Atau sedikit Yang lain bisa Ya Cek-cesekan Sek-sekan Kalau Malah anget Ya gak Iya Kalau misalnya gak ada bocor Mau Mana masalah Sejigini Sejigini Coba ketika bocor disini Mau gak mau Ya Terjadilah apa yang diinginkan Gitu Maka bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala Wah demtenani Bocor ya Nah gitu kan Halasan Gitu ya Tapi bersyukurlah kepada Allah Apapun Segala puji bagi Allah Yang memberi kita makan Apapun makanan yang kita Dapat Jadi jangan bayangkan Makanan itu yang Hino-hino Yang mahal-mahal Enggak jemaat Saya kadang baca Sepintas itu ya Diberita Sekali makan Ya Allah Sekali 100 ribu Makan cukup loh Di depan rumah itu kita tandur Ada lombok Ada kemangi Ada bayam Wih kalau di rumah itu tinggal Mecel Cari kacang panjang Cari bayam Cari kemangi Tinggal ngelewat Tinggal ngelewat Insya Allah Mau goreng telur Ya tinggal goreng saja Betul lagi mana Ya beli Masak nyolong Jangan Kalau telur kan Gak bisa nelur sendiri Jadi sederhana saja Sederhana saja Tanya itu ahlinya Makanan itu ternyata Orang-orang yang sehat Orang-orang yang umur panjang Makanya kalau gak ada minyak goreng Jangan ribut Apain bapak-bapak ribut Ngantai beli minyak goreng Ya Allah Gak ada minyak goreng Alhamdulillah Malah kita minum Makanya apa Direbus Atau dikukus Sehat Sudah bener ini Ya enggak Malah kita ngirit Enggak Enggak usah beli minyak goreng Lalu Apalagi minyak goreng mahal Duetnya untuk beli yang lain Masya Allah Kita sehat Ngirit Dibiasakan Makan yang Alami Masya Allah Jadi Mat Islam itu bersabar Berusaha bersabar Ini Dua ringkas ya Penjelasannya Memberi kita kecukupan Dan konah Yang penting itu Kona'ah sebenarnya Karena konah itu Asal syukur kita Kalau kita sudah punya jiwa Kona'ah Rumbangsa cukup Karena kalau kita gak Punya jiwa Kona'ah itu Seberapapun Anda dikasih Kayak siji Jaluk luruh Kayak luruh Teluh Kayak teluh Papat Papat Lima Enem Oleh apa orang Mas Oleh benar Ya oleh yang dimotor Enem anaknya Sepuluh Ini motor Enem Sepuluh Motornya enam Apapapun Singguh Bapak boi Sing limo Kepunjingan Cahlur Jangan pikirannya guru Fokus mas Fokus mas Jadi Memberi kita kecukupan Dan konah Seberapapun yang Allah Berikan kepada kita Kona'ah Kalau sudah kona'ah Syukur Alhamdulillah Masih ada yang lebih Daripada Kita Jama'ah Masya Allah Kalau Anda mau jujur Mau jujur Keluar Coba Cek sesekali jalan Belusuhan Ke beberapa tempat Masih banyak Yang lebih Berat daripada kita Antum setiap tahun Mesti punya baju baru Eh Bahkan mungkin lebih Bahkan tahun kemarin Isi anak Ambil seurung tingguh Iya mas Ya No Ngaku tau Ngaku sempat tingguh Sehingga meneng Masya Allah Coba lihat disana Banyak orang yang Bajunya gak cukup Di jalanan itu Banyak orang gak cukup bajunya Iya gak Bajunya Adik isi bayu tingguh Wah Kayak itu Ya Allah Kesian mereka Makanya Bersyukur sama Allah Gak punya motor Gak apa-apa Bensin Muda Rasa di motor Gowes Alhamdulillah Ya Nah orangnya melaku Alhamdulillah Sehat Ya Jadi luar biasa Jadi kita bersyukur Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Bersyukur Kemudian Wa awana Raddana ila ma'walana Allah mengembalikan kita Kepada tempat Tinggal kita Mungkin seharian Pembergian jauh Kembali lagi Malam harinya Alhamdulillah Ada tempat Untuk berteduh Tempat kembali Coba anak jenai Tidak punya rumah Tidak Tidak punya rumah Regannya Rp100 miliar Rp100 miliar Yang dibagi Ngembalikan Cukup Mas Wapik Apa Sama paket Untuk Oma Motor Karubojo Tidak punya Rp100 miliar Ya Allah Tahu nikel mas Rp100 miliar Urung tau Mas carikan kertas Sama kol penuh Tidak turing 300 miliar Cekl Urung tau Aku biasanya Kalau eme-eman Jadi gak harus banyak Seberapapun kita diberi Kemampuan untuk kembali Ada istri, ada anak, ada keluarga Ada tempat kembali Itu nekmat luar biasa Coba ajarinan dua kerja Aku harus mulai Aku harus mulai nanti Ayo coba Nanti rumah diusir buju Arnang masjid kebuah Santrini wakih Meskipun mungkin hanya Seng seperti ini Tapi nekmat jamaah Rumah beliau itu sederhana Kalau orang yang tinggi naik Jadi begitu ya Jangan sampai kita berlebihan Boleh kita punya rumah Katanya salah satu kebahagiaan itu kan rumahnya luas Tapi luas itu bukan kemudian kebablasan Oh my, se-lapangan Ini udah apa-apa Lapangan karambol Oh lapangan Bal-balan kewede Bajanegur siji Ya Allah Ini empat itu ya gak apa-apa Disekat Jadi empat Alhamdulillah Apapun kondisi rumah kita Tempat tinggal kita Entah itu rumah kita Atau kontraantos Semuanya ini bukan milik kita Hakikatnya Innalillah wa inna ilahi Roji'un rumah kita Istri kita, mobil kita Pekerjaan kita, duit kita Harta kita, anak kita Bahkan diri kita ini bukan milik kita Hakikatnya Milih Allah subhanahu wa ta'ala Nanti akan diminta kembali Mereka bersyukur Jadi kita ini Alhamdulillah ya Apalagi umat Islam Salah satu kewajiban para suami Adalah memberi tempat tinggal yang layak Sesuai kemampuan kepada keluarga dan istrinya Kita tidak dilepas Karena itu aurat Ya Tidak dilepas seperti mohon maaf Binatang Turunin saat gelemi Lenggelitak saat gelemi Tidak Kita ini harus ditutup Aurat kita Salah satunya apa? Rumah kita Itu penutup aurat kita Sekecil apapun Kalau hati kita Suka bersyukur kepada Allah Ya Maka Tampak Ya Terasa lapang Betul Sebaliknya Seluas apapun Tapi kalau hatinya sempit Tidak bersyukur kepada Allah Pokoknya pengen ini pengen itu Terasa sempit Dan bersyukur kepada Allah Al-Ma'wah artinya tempat atau rumah Kemudian Fakam mimman la kafia lahu wa la mu'wi Karena betapa banyak Masih ada orang yang belum bisa mencukupi Ternyata hidupnya belum cukup Dan tidak ada tempat kembali Atau tidak ada orang yang memberi perlindungan kepada diri ini Maka bersyukurlah kita Allah memberi kita kecukupan Dengan segala Kondisi dan keadaan kita masing-masing Allah memberi kita tempat kembali Masya Allah Bersyukur jemaah Ini bentuk syukur kita kepada Allah Pujian kita kepada Allah Alhamdulillah Ini salah satu doa Yang mengajari kita Supaya kita introspeksi Seberapapun yang Allah berikan Toh Allah masih beri kita makanan, minuman, tempat tinggal Dan kecukupan Iya enggak? Nyatanya Aku nanti di tenang Asli anaknya kebayar Waya makan, makan Waya sahur, sahur Waya buka, buka Masya Allah Orangnya kredit Orang makan duit kok Makan sego Loh enggak, jujur Paso Jangan Paso itu Masya Allah Berkahnya Maka syahrun Mubarakun Kata Nabi SAW Jujur saja Nek pengennya Nek pengennya Nek pengennya Nek pengennya Posok Wis rasa Masak Penang lo i Nek jenap Apapun asyik Ngerung di keluarga ya Iku malah badi loh Gaji tetep Tinggal Ngelis Masjid 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 Tidak ada Tempat tinggal Tidak ada Pengajian Sebelum buka bersama Pengajian Karena dia Pengajian Mas Apa jenengi Warung-warung Ini Pengajian Saat jeneng Nekonowi Sate Gule Wah Tau Seng Mas pokok Menemenu Saat yuk Di dua Aftar Pengajian Ya Barakwi Madian Gedean Masya Allah Sahur Gule Mana ada Karena sahur Juga dianjurkan Kita memberi sahur Kepada yang lain Syukur-syukur Sesekali kita Sahur bersama Memberi Ya Juga pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Coba kalau Sahur Kewatis Bukannya Kewatis Kewatis Urung Pengajian Ini Nekarani Apa mas Nek Tadharusan Snek Untuk Tadharusan Jaburan Takjil Wah Ini berarti Wah Wah Pokoknya Ini orang Fakus Seketok Mas Haul Bartar Wah Takjil Ayo Jujur Ngantok Dulus Mas Takjil Takjil Dikata Menyegerakan Ada Jawaburan Terus Kemudian Saur bersama Urung Nanti ada Ini Ada Itu Masya Allah Anda bisa Menghemat Anda bisa Menabung Anda bisa Memberi Kepada yang Lain Kalaupun Kita punya Kelebihan Tadi Kita Dikasih Orang Aku Makan Segan Terus Terus Coba 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 Kita Janjaran Pas Aku Lu Mas Kalau kita makan sendiri Anda makan sendiri Tidak dapat pahala Ini tahun Anda tidak bisa karena Aku mau cukup Kalau kita tidak minta Kita terima Kita bisa berikan orang lain Atau kita bisa bagi Atau kita makan Milik kita kita berikan yang lain Artinya mereka dapat pahala puasanya Pahala puasa kita insyaallah Kita dapat pahala puasa kita Lalu kita memberi yang lain Jadi simbiosis mutualisme ini perlu Galakkan Tapi jangan minta Kita hanya menerima Kalau ada jangan ditolak Itu kebaikan-kebaikan dari orang lain Kita bantu dia untuk berbuat kebaikan Itu doanya mudah Bisa dibaca Berikutnya Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati Fatir al-samawati wal-aradi Rabbah kulli shay'in wa malikah Ashadu an la ilaha illa anta A'udhubika min sharri nafsi Wa min sharri shaytani wa shirkik Wa an akhtarifat Ala nafsi su'an Aw ajurrahu ala muslimin Allahumma alim al-ghaybi ya Allah Zat yang maha mengetahui seluruh perkara gaib Wa shahadah dan seluruh perkara yang tampak Fatir al-samawati wal-aradi Zat yang mencipta membuat Menjadikan seluruh langit dan bumi Rabbah kulli shay'in wa malikah Pencipta Pengatur Pemilik Segala sesuatu wa malikah Dan yang merajai semuanya Ashadu an la ilaha illa anta Kita memuji Allah Lalu kita bersyahadat Aku bersaksi tidak ada sembahan yang boleh diibadahi Kecuali engkau ya Allah Tidak ada Tuhan yang benar Yang boleh diibadahi kecuali engkau ya Allah Aku berlindung kepada mu ya Allah Dari keburukan jiwaku Bisa Karena jiwa kita bisa Mendatangkan keburukan Sebagaimana Aku berlindung kepada Allah Dari Seluruh makhluk Seluruh makhluk salah satunya siapa? Ya kita sendiri Termasuk juga Di dalam khutbatul hajah itu Kita berlindung kepada Allah Dari kejahatan diri kita Maka bisa Atau kejahatan Amal perbuatan kita Itu jangan sampai berpengaruh kepada kita Begitu pula Aku berlindung kepada mu Dari kejahatan syaitan Ini jelas Kalau syaitan itu orang jahat Syaitan itu penjahat Kalau tidak jahat bukan Syaitan Ya Namanya penjahat itu mesti Syaitan Karena dia Tugasnya Perbuatannya Membisikkan kejahatan kepada orang Mengajak orang lain Berbuat jahat itu Syaitan Baik itu manusia Maupun jin Jadi syaitan itu Sebuah profesi Sebuah gelar Bagi siapa? Bagi jin atau orang Yang suka mengajak Membisikkan sesuatu Kepada orang lain Supaya orang lain Berbuat jahat Itu siapa? Syaitan Jadi SJ Itu tidak selalu syek Bisa jadi Syaitan Kalau syek Bisa berarti Dia orang berilmu Tokoh Pemimpin Orang tua Guru Tapi bisa jadi Kalau dia ternyata Tokoh Pemimpin Guru Tapi mengajak Kepada perbuatan maksiat Mengajak kepada Perbuatan Kofor Syirik Bet'a Cendungnya apa itu? Syaitan Hulan Misalnya gitu ya Atau syaitanah Hulana Ya Wasyirki Syirki diartikan Dan Apa namanya? Kesirikan Kalau dibaca Syirki Kita berlindung Kepada Kejarekan Syaitan Dan Kejarekan Kesirikan Yang diajak oleh Syaitan Atau Kalau dibaca Wasyarokih Syarok Dibaca Fathah Ya Maka artinya Habailihi Wamasaidihi Kita berlindung Dari Tali-tali Dan Dari Apa namanya? Makar-makar Tipu daya syaitan Karena dia pandai sekali Menipu kita Memperdaya kita Kita berlindung Kepada syaitan Dan tipu daya mereka Apa kita berlindung Juga Aku berlindung Kepadamu Dari kejahatan diriku Kejahatan syaitan Ya Tipu daya syaitan Atau kesirikan Yang diajak oleh syaitan Dan aku berlindung Kepadamu Ya Allah Agar Jangan sampai Aku berlindung Kepadamu Dari perbuatan Memberikan keburukan Kepada diriku sendiri Jadi kita berlindung Kepada Allah Supaya tidak berbuat buruk Kepada diri sendiri Karena hakikat Kita berbuat Zalim Berbuat jahat Itu Hakikatnya Kita berbuat jahat Kepada diri kita sendiri Jemaah Misalnya Seseorang berbuat syirik Menyukutungan Allah Dosa besar Paling besar Itu Melanggar hak Allah Karena hak Allah Supaya Diasakan Ditawahidkan Lalu seseorang Berbuat syirik Berarti melanggar hak Allah Betul Itu hak Allah Dilanggar Tapi hakikatnya Itu dia Mendolimi dirinya sendiri Karena perbuatannya syirik Karena perbuatan syiriknya Perbuatan yang melanggar hak Allah Dia mendapatkan sanksinya Kekal di dalam neraka Kalau dia tidak bertawabat Na'udzubillah Mindali Kepada diri sendiri saja Tidak boleh Apalagi kepada Aku berlindung Kepadamu Ya Allah Jangan sampai Aku menyampaikan Keburukan ini Kepada sesama muslim Masya Allah Ini jemaah Setiap muslim Al muslimu akhul muslim Setiap muslim Itu saudara muslim yang lainnya Tidak peduli Siapapun dia Muslim Muslim sedulur Sedulur Jangan didolimi Tidak boleh Tidak boleh Menolimi Sesama muslim Karena Ini kita berlindung Kepada Allah Supaya tidak Menimpakan Keburukan Kepada sesama Muslim Berbuat kepada Diri sendiri saja Tidak boleh Berbuat zalim Kepada diri sendiri saja Tidak boleh Yang mutabene Dari kita Banyak kan Orang Beralasan begitu Terserah aku Diat-diatku dewe Diat-diatku dewe Tak orang-orang Gambar-gambar Terserah aku Diat-diatku dewe Terserah Belanjakan Bapak 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 Diat-diatku dewe Misalnya Enggak Itu hakikatnya Milih Allah Inna lillah Wa inna ilahi Wajib Dan hakikatnya Anda itu Mendolimi diri Anda sendiri Itu saja Tidak boleh Bunuh diri Tidak boleh Membunuh dirinya sendiri Tidak boleh Apalagi Membunuh diri Orang Jahil Ini termasuk Dosa besar Paling besar apa Bunuh diri Setelah Kekafiran Dan kesyirikan Dosa besar Paling besar Kekafiran Dan kesyirikan Dosa besar Dosa besar Di antara Ranking teratas Apa itu Bunuh Membunuh diri Baik membunuh dirinya sendiri Maupun membunuh orang lain Itu dosa besar Termasuk Kategori yang paling besar Setelah Kekafiran Dan kesyirikan Tidak boleh Ataupun juga Kezaliman Kezaliman Artinya berusaha Iya Kalau itu Kembali kepada Fitrah manusia Iya Zaluman Kafar Zaluman Kafar Manusia itu Suka berbuat Zaliman Suka ingkar Iya Tapi Kita kemudian Jangan Menggampangkan Dalam masalah itu Baik Karena Waktu sudah Jam Sembilan Kita akhiri Sampai disini Insya Allah Kita lanjut Pada Jumat mendatang Semoga Allah Beri manfaat Buat kita semuanya Keberkahan Kesempatan Kekuatan Dan taufiknya Bisa bersuah Dengan Ramadan Mengisi Ramadan Dengan sempurna Dengan segala Amal ibarat kita Dan semoga Allah Memberi Timbingan Kepada kita Agar Berkenan Mengampuni Dosa-dosa kita Dan menjadikan kita Hamba-hambanya Yang bertakwa Allahumma amin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha ilaha Anta astagfirullah Wadubulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh